Intro Kembali lagi di Kukiko TV Barengan sama Stefani disini Dan tentunya kita bertemu dengan Bam 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 Resep terbaru Nah kalau misalkan seandainya kamu penasaran Kita masak apa kali ini Stef bakal kasih tau kali ini kita bakal Masak kudapan atau cemilan Berasal dari Korea yang namanya Injolmi, jangan salah sama nama Atau merek mie instan ya Injolmi ini adalah sejenis Kudapan atau cemilan asal Korea yang rasanya Kenyal-kenyal gitu Dan ini mirip-mirip sama mochi Biasanya bisa kamu makan sama bingsu juga Dan dijamin ini Gampang banget bikinnya Gimana langsung kita lihat aja gimana cara Stefani bikinnya Bahan-bahan yang kalian butuhin Untuk resep kali ini Itu mudah banget ditemukan Pertama adalah tepung beras ketan Bisa dilihat ini adalah sebanyak 300 gram Kemudian ada juga Gula katrol Katrol? Kastrol Gula kastrol Gula kastrol ini sebanyak 30 gram Gula kastrol itu dia kayak bentuknya Lebih halus dari gula pasir biasa ya Jadi gula kastrol ini kita gunakan Supaya bisa gampang menyatu juga Kemudian ada air Air dingin Ini sebanyak 3 per 4 gelas Terus habis itu ada garam secukupnya Dan kinako powder secukupnya Kalau kalian gak tau kinako powder itu apa Kinako powder itu sejenis kayak powder soybean gitu Untuk luarannya Injol mie ini nanti Terus habis itu ada juga air disini Untuk cuci tangan Atau celup-celup Karena nanti pasti pas ngaduk Bakalan agak-agak lengket gitu Tangan kita pas ngadun Lah langsung aja lah Kita lihat gimana cara bikinnya Oke Oke yang pertama Untuk membuat injol mie adalah Kita harus menuangkan ini Kedalam wadah Supaya ngaduknya gampang Gimana ya Supaya gak belecetan Gini aja ya Kita tuang manual Ini sebanyak 300 gram ya Tepung beras ketan ini Oke Sudah 300 gram Kemudian kita campurkan dengan Gula kastrolnya 30 gram Biar rata Nah kemudian Kita akan tuang airnya Sedikit demi sedikit aja Biar dia nyampurnya Pelan-pelan gitu Gak ngegumpel Nah di tengah-tengah ini Jangan lupa untuk Masukkan sedikit garam Sejumput Atau bisa dibilang Secukupnya aja Seselera kamu Dikit aja Gak usah banyak-banyak Nah kita tuangkan Jadi bisa pegang Kita aduk ya Semuanya Sampai merata Dia udah mulai Kayak nyampur gitu Jadi agak lebih padat Daripada sebelumnya Tuh bisa Kelihatan mulai teksturnya Agak-agak lengket-lengket gitu kan Kenyal-kenyal gitu Nah untuk ini Udah jadi seperti ini Lihat tuh Udah mulai Kelihatan teksturnya ya Sekarang Setelah kita bersihkan Pinggir-pinggirannya Biar cantik Kayak yang masak Kita akan langsung Apa namanya Wrapping ini Supaya mengembang Dan masukin ke dalam microwave Iya Sekarang kita masukin ke dalam microwave Selama 2 menit Kita buka Kita buka microwave yang selalu menemani aku ini Nah Kemudian masukkan ke dalam Kemudian kita set waktu selama 2 menit Nah oke Waktunya Udah di set selama 2 menit Dan sekarang kita tinggal tungguin aja Dan kalau misalnya kalian pengen adonannya mengembang dengan sempurna Jangan lupa lakuin step ini sebanyak 3 kali Jadi nanti kalau misalkan udah keluar dari microwave Kita ulenin adonannya Abis di ulenin kita wrapping lagi Kita masukin lagi Abis itu nanti abis Udah kedua kali Bunyi lagi Keluar Kita ulenin lagi Masukin lagi Sampai 3 kali Pokoknya Nanti step selanjutnya Langsung liat aja Uleninnya gimana Nah jadi ini adalah bentukannya Ketika sudah 3 kali bolak-balik dari microwave Dan udah di ulenin juga Dan langsung aja Ini aku mau ulenin Sekarang kayak gimana cara nge-uleninnya Supaya adonannya jadi kalis Dan jadi bulet-bulet gitu ya Dan sebelum kita mulai ulenin Aku udah pasang Apa namanya Taplak ya Pokoknya Tatakan gitu Untuk ngulenin ini khusus Dan pastinya udah bersih juga Dan aku udah taburin sedikit air di atasnya Supaya gak terlalu lengket adonannya Kedalam tatakannya ini Dan kalau misalnya mau ngulenin Itu juga harus ngebasahin tangan Jadi tangannya harus basah Biar gak Apa namanya Biar gak lengket di tangan Karena ini adonannya lengket banget Kita langsung aja mulai ya Oke Masih masih agak keras dem ya Lengket banget Kayak bener-bener lengket banget Sekarang Aku lagi Mindahin ini Aduh bentar Lengket banget Oke Ini agak kotor dan lengket Kita pinggirkan Inilah Jadinya seperti ini Selanjutnya Kita bakalan Nutupin ini Dengan kinakonya Kinako itu adalah Bubuk kacang Yang disini adalah soybean Jadi kita langsung aja Taburin ke atasnya semua Supaya nutupin Jadi gak lengket Injol minyanya Oke Tanganku bersih ya Ini yang generous aja Pakai kinakonya Supaya gak lengket di tangan Kita pinggirkan dulu Gampung-gampungnya Jadi Biar Tidak sulit Maaf Oke Lanjutkan Pakai kinakonya Yang generous Dan secukupnya aja Ngerti kan maksud aku Bentuknya bisa sesuai selera ya Tapi ini biar aku gampang Biar kelihatan cantik Aku bakalan bikin pipih memanjang Kita bakalan potong aja Ini sebelum kita potong Kita bakalan pakai air dulu Ininya biar gak lengket Oke Aku bubukin lagi Biar gak lengket Biar gak lengket Sampai jumpa Bikin cemilan yang pas banget, pas sore-sore Nah, kalau misalnya kalian suka manis Bisa ditambahin gula Jadi kita taburin gula diatasnya Seselera kamu aja gulanya Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita langsung cobain Nah, sekarang adalah bagian favorit gue Yaitu nyobain makanan ini Injil mie yang katanya mirip sama mochi Kira-kira seperti apakah rasanya Kita akan cobain Dari dipencet aja Dia tuh teksturnya kayak kenyel-kenyel gitu Kita langsung makan ya Ini rasanya mirip banget sama mochi Cuman, dia lebih kenyal Lebih lengket Dan manis Rasa kacangnya kerasa banget Dan buat kamu yang suka sama kayak peanut butter Ini oke banget Sambil ngemil sama teh yang tawar itu enak banget sih Nah, menurut aku sendiri Abis cobain injil mie ini Paling enak injil mie ini dicobain sama bingsu dan ek skrim Es krim vanilla sama ini pas banget sih Jadi rasa vanilanya yang plain dan manis Dan yang emang vanilla gitu Terus abis itu barengan sama peanut butternya Bukan peanut butter sih Lebih kayak kesan peanut buttery gitu Dari injil mie ini Ini paduin sama es krim itu Jadi pas banget Kalau misalnya sama buah-buahan yang ada di dalam bingsu gitu Juga boleh barengan sama bingsunya Oke, kalau kamu pengen cobain Gimana sih rasanya injil mie ini Dan pengen nyobain bikin juga Bisa langsung dicobain aja Dilihat stepnya dari awal sampai akhir Dan jangan lupa di like videonya Kalau misalkan kamu suka sama video ini Terus, kalau kamu penasaran juga Besok kira-kira Stephanie masak apa lagi Atau makan apa ya Atau bakal ngebahas apa nih Tentang yang koreaan dan yang seru-seru tentunya Bisa dipantengin aja Kukiko TV-nya Jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen Oke? Daaah!